Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ku Anggun Arunita dengan S1101191054 Dari Prodi Ilmu Komunikasi Tahun 2019 Visi Puntan Di sini aku bakal menganalisis salah satu dari Fenomena sosial yang ada di lingkunganku bahkan menjadi viral di Indonesia Sebelum ke pembahasan, apa itu fenomena sosial? Jadi, fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dapat diamati dalam kehidupan sosial Contoh dari fenomena sosial yang dapat saya analisis yaitu trennya bersepeda Bersepeda menjadi salah satu pilihan untuk olahraga dan transportasi yang paling banyak diminati sejak COVID-19 merebak di dunia Tren ini tidak hanya terjadi di kota-kota saja, tetapi juga di seluruh Indonesia Karena adanya penerapan hidup cara new normal membuat masyarakat di Indonesia untuk mengikuti tren GOES ini Bersepeda menjadi salah satu gaya hidup sehat di tengah pandemi ini Karena sebagai salah satu alat transportasi yang menerapkan physical distancing Walaupun begitu, tetap memperhatikan dan mentaati protokol kesehatan yang berlaku Seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, selalu mencuci tangan, tidak bersentuhan, dan mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku Tren bersepeda masuk ke dalam fenomena sosial karena merupakan suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi manusia lain untuk mengikuti tren ini Apalagi di masa new normal banyak peminatnya dan pastinya menginginkan hidup sehat Sehingga ada kaitannya dengan mata kuliah psikologi sosial yaitu interaksi sosial dan komunikasi intrapersonal Interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial antara antarindividu, antarindividu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok Apabila tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak ada terjadinya kehidupan sosial Sehingga tren bersepeda masuk ke dalam interaksi sosial dan memiliki beberapa faktor Yang pertama yaitu imitasi Imitasi merupakan tingkah laku yang bersifat otomatis yang dapat mengakibatkan tingkah laku seragam Sehingga bersepeda menjadikan tren pada masa kini apalagi di masa pandemi ini Karena melihat banyaknya masyarakat lain yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi bebas polusi Dan menerapkan pola hidup sehat Dan yang kedua yaitu sugesti Sugesti merupakan suatu proses ketika seseorang individu memberikan pandangan yang kemudian diterima oleh individu lain di luar dirinya Tanpa ada pemikiran kritis sebelumnya Seorang yang mengikuti tren bersepeda pastinya dia akan merasa dirinya menjalani pola hidup sehat dan menerapkan physical distancing Yang disebabkan karena ada rasanya sugesti dalam dirinya sendiri dan dipengaruhi oleh orang lain Selain itu juga terdapat aspek kontak komunikasi Yang dimana antara satu individu dengan individu dapat menyampaikan informasi Seperti kapan melakukan aktivitas goes atau bersepeda Dimana akan menjalankan permulaan bersepeda tersebut dan masih banyak yang lainnya Kemudian tren bersepeda masuk ke dalam komunikasi intrapersonal Komunikasi intrapersonal menguraikan bagaimana seseorang individu menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali Dalam tahap-tahap ini yaitu salah satunya adalah sensasi Sensasi tersebut seperti mendengarkan panggilan, mengenal wajah, mendengarkan berita, dan mendengarkan pengumuman Sehingga apa yang terjadi di individu pesepeda Yang pertama yaitu persepsi Di masa new normal ini pastinya pesepeda dapat memperbaiki pola hidup sehat dan menerapkan physical distancing Yang kedua yaitu sikap Sikapnya pasti merasa senang karena dapat keluar rumah dan berolahraga Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku Dan yang ketiga yaitu disonasi kognitif Seseorang yang memiliki keinginan untuk keluar rumah di masa new normal ini Tetapi ia merasa takut dan khawatir karena wabah corona Akhirnya ia memutuskan untuk tetap keluar rumah dan berolahraga Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku Nah dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Bersepeda dari fenomena sosial ini memberikan dampak positif Karena dari bersepeda kita dapat meningkatkan imunitas kita Dan kita tahu bahwa bersepeda merupakan salah satu alat transportasi yang bebas polusi Dan menerapkan physical distancing Kemudian bersepeda juga dapat membantu perekonomian dari penyewaan sepeda dan penjualan sepeda Dari itu kita juga harus menjaga kesehatan Karena imunitas yang tinggi sangat diperlukan di masa pandemi ini Sekian dari saya Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!